Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga akan kita saksikan bagaimana kemeriahan, keunikan sambutan daripada kerajaan negara Rasulullah Sallam Baginda Sultan berserta Royal Family terhadap ketibaan lawatan negara daripada Sultan Ibrahim yang dipertahankan Agung Blas Dan juga Raja Zarif Safiyah yang mana juga hadir di negara Rasulullah Sallam Ikuti terus dan tuliskan penduduk Pintin Laos yang telah melaksanakan event negara beberapa hari di Ibu Negara Teruguteraik Laos Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Penggeran Muda Mahkota, Penggeran Muda Haji Al-Muhtadabillah Ibni Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Albul Kiyamud Sadi Mutaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku wakil peribadi Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan yang dipertuan Negara Bruna Tersalam dan yang teramat mulia Paduka Seri Penggeranak Isteri, Penggeranak Sarah Binti Penggeranaja Salib Rahaman Pagi tadi berangkat ke lapangan terobang-terobang seberunai bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Dan kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zahri Sofiyah Yang menggerakkan keberangkatan negara selama tiga hari ke negara Brunei Darussalam Juga berangkat bagi menjunjung keberangkatan tiba kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan Agung dan kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Ialah Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Penggeran Muda Abdul Malik selaku kerabat di Raja Pengiring Dan Yang Amat Mulia Penggeran Anak Isteri Penggeran Rabi Atul Adawiyah Binti Penggeran Haji Bulkiah Serta Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Penggeran Muda Abdul Matin Berangkat mengiringi kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Dan kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Ialah Yang Amat Mulia Tunku Idris Ismail Abdul Rahman Tunku Temegong Johor Keberangkatan tersebut merupakan keberangkatan negara pertama kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Dan kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Ke negara Brunei Darussalam setelah Sultan Ibrahim ditabalkan Menjadi Yang Dipertuan Agung Malaysia ke-17 pada 20 Julai 2024 Kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Dan kebawah Duliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Disembahkenalkan kepada Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua Selaku Menteri Pengiring Beberapa Menteri Kabinet, Pesuruh Jaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Kemudian disembahkenalkan kepada rombongan rasmi Malaysia Sultan Daniel Pertahanan Bersenjata berangkat bersama para pemimpin ASEAN Republik Demokratik Timor Leste dan Australia dan juga Republik India Menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-4 dan Sidang Kemuncak ASEAN India ke-21 Yang berlangsung di pusat Konfensi Nasional NCC Kentin Laos Berangkat mengiringi ke bawah Duli yang maha mulia Ialah Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Anggol Matin Sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-4 Semasa Sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-4 Baginda berkenan mengurniakan titah Menzahirkan penghargaan terhadap pelaksanakan strategi ekonomi Asia Tenggara Menuju 2040 khususnya pelantikan business champions and investment deal teams Untuk meningkatkan perdagangan dua halal Oleh itu ASEAN dan Australia perlu terus bekerjasama dan menangani cabaran global Bagi mencapai matlamat bersama demi masa hadapan yang lebih baik dan lebih terjamin Baginda juga menekankan bahwa perubahan iklim adalah salah satu cabaran sedemikian Sehingga menyebabkan kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap dan melampau merosakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas pertanian Juga kita akan menyaksikan ya bagaimana event kerajaan selanjutnya adalah Akan adanya pertemuan besar ya Pertemuan penting antara negara beliau salam dengan negara Malaysia Yang mana yang dipertuan agung Malaysia akan tiba di negara beliau salam dan akan diterima langsung ya Ketibaan East Majesty Sultan Burma beserta Royal Family akan menjamu menerima hormat Dengan rombongan yang ada antara Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofyan yang akan tiba di negara wassalam Melakukan state visit lawatan negara beberapa hari dan kita akan menyaksikan event yang luar biasa Dan sebelum-sebelumnya inilah kita yang bisa menyaksikan ya Pertemuan-pertemuan penting yang ada di ASEAN dan juga bersama Timur Leste, Australia, India Kemudian juga hasil daripada ASEAN Summit ini tentu untuk lebih baik lagi pada main dunia Dan juga back of future ya Dimana menggariskan visi bersama dan membina masa depan yang lebih baik Sehubungannya itu Baginda menegaskan Semula kesedihan Bruna untuk terus berkaitan dengan negara-negara anggota ASEAN dan PBB Dalam menangani cabaran serantau dan global Serta memastikan kemajuan dan pembangunan tidak terhalang Sementara itu Baginda menekankan kepentingan untuk menangani perubahan iklim Memandangkan peningkatan membimbangkan dalam kejadian-kejadian cuaca ekstrim di rantau ini Termasuk suhu tinggi dan taufan yang terus berkecetanjangan Dalam perkara ini Baginda menizahirkan ya Perhargaan atas keasaan untuk mempercepatkan pelaksanaan Inisiatif Early Warnings for All Seperti yang digariskan oleh Pack for the Future Dimana setiap individu akan mendapat akses kepada sistem amaran awal menjelang tahun 2027 Juga akan kita saksikan bagaimana kemeriahan Keunikan sambutan daripada Kerajaan Negara Rasulullah Sallam Baginda Sultan berserta Royal Family Terhadap ketibaan lawatan negara Daripada Sultan Ibrahim yang dipertuan Agung Belas Dan juga Raja Zarif Safiyah Yang mana juga hadir di Negara Rasulullah Sallam Ikuti terus dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Sebagian belum share sebanyak pun yang seluruh dunia Sampai jumpa di video menarik lainnya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh